Intro Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi ya bareng aku Fethi Ira Hai teman-teman semua Apa kabar hari ini Semoga kita semua selalu dalam Keadaan sehat ya amin Nah oke teman-teman Jadi seperti biasa aku mau bagi Kegiatan harian aku lagi Yang pertama disini aku mulai Dengan di dapur ya teman-teman Jadi kali ini aku mau bikin Menu tersimbel Tapi terenak ini tuh menu sederhana Menu receh dan super duper murah Tapi asli ini tuh Enak banget dan bisa bikin Nambah-nambah nasi Yang pertama disini aku tuh mau bikin Telur dadar ya teman-teman Ini aku cuma pakai daun bawang Terus aku kasih cabai Telurnya aku cuma pakai Satu butir aja Karena ini untuk makan Berdua sama pak suami Itu cukup ya teman-teman Untuk kakak Dava Tadi udah makan duluan Nah ini semua daun bawangnya Sama cabainya Aku masukin aja Sekalian jadi satu Jadi lebih banyak daun bawangnya itu Rasanya lebih gurih Dan lebih enak Terus disini Mau aku tambahin garam Sama sedikit kaldu Dan untuk kaldunya Aku pakai roiko ya teman-teman Yang sapi kayak gitu Pokoknya bebas ya aku ya Mau roiko Ataupun toto Kayak gitu Pokoknya di kaldung gitu Nah ini aku aduk-aduk Sampai rata gitu Kocok-kocok Dan nanti bakalan aku Juga goreng tempe Kayak gitu Jadi untuk keluarga aku itu Super-super gampang ya teman-teman Untuk makan Apa aja itu bisa Yang penting Mah Keadaan sehat ya teman-teman Kalau kita sehat Makan apa aja enak Itu setuju gak sih kalian Nah tadi telurnya udah dikocok-kocok Tapi ini pertama Aku goreng si tempe dulu Untuk tempe Ini Setiap hari makan pun Kayaknya sih gak bosen ya Untuk keluarga aku Karena memang enak banget Dan memang gak ngebosenin gitu Nah ini aku goreng tempenya segini Ini tuh sisaan tempe kemarin ya teman-teman Pas aku belanja Kan itu belum aku masak Baru masak hari ini gitu Ini bumbunya cuma pakenya Aku kasih Itu ya teman-teman Bawang putih Terus ketumbar Aku kasih garam Dan juga kaldu Udah kayak gitu aja Dan ini Kemudian Nak dilanjut Buat ngedadar telur Nah ini tuh cukup banget ya teman-teman Buat makan aku Pak sama Pak suami Ini tuh Bener-bener cukup banget Nggak kurang gak apa Karena untuk keluarga aku Itu bisa makan dengan lauk sedikit Jadi masing-masing orangnya juga ya teman-teman Kadang ada tipe orang yang Lautnya banyak nasinya sedikit Itu ada Terus ada juga yang tipe Nasi banyak lauk sedikit itu ada Alhamdulillah Kalau aku sekeluarga bisa menyesuaikan ya teman-teman Nah tapi kalau sedikit aja cukup Ngapain kita harus berlebihan kayak gitu Bener gak ya Kalau bener Boleh komen di bawah ya Terus setelah selesai goreng telur Sama goreng tempe Ini aku dilanjut Buat goreng cabai ya teman-teman Mau bikin sambal bawang Kayak sambal kepre gitu Nah kalau sambal kepre itu kan mentah gitu ya teman-teman Mentah Baru deh disiram sama minyak panas Tapi kali ini Aku gorengnya sekali lewat aja Tapi aku gak pakai bawang merah gitu ya Coba pakainya bawang putih Sama cabai rawit merah Rawit hijau Ini aku ulek Pokoknya ini untuk sekali makan aja sambalnya Biar enak benar-benar fresh Nah selamat makan Setelah selesai Disini aku juga bikin bubur mutiara Jadi kakak Dava itu kan lagi sakit Dia itu lagi gak enak badan Jadi buat makan pun gak enak Tadi udah makan ya pokoknya kakak Dava Terus akhirnya ini si kakak Dava tuh minta bubur sagu Jadi kakak Dava tuh suka banget sama si bubur sagu Aku bikinnya gak banyak ya teman-teman Cuma sedikit aja Terus itu aku pakainya panci Mejikom Panci Mejikom gitu Terus ini yang disebelah kanan Itu ada kolak Kolak itu sisaan kemarin gitu Nah ini aku aduk-aduk aja ya teman-teman Sampai merata Terus ini udah mateng sempurna Udah merah sempurna Aku tambahin daun pandan Terus disini berhubung aku gak punya santan Akhirnya mau aku kasih si kental manis yang putih Nah aku cuma pakai satu ya teman-teman Satu saset Karena aku bikinnya memang sedikit aja Ini tuh cuma segegem tangan gitu ya teman-teman Nah ini aku tambahin Terus aku juga kasih gula pasir gitu Aku aduk-aduk sampai merata Nah ini tuh lebih dari cukup ya teman-teman Buat kakak Dava Buat aku selalu keluarga Ini tuh jadi tiga porsi gitu Kok sedikit amat sih mbak bikinnya Iya sedikit aja Karena kalau kebanyakan pun Ujung-ujungnya gak ada yang makan Itu mau basir ya teman-teman Nah terus kemarin juga ada yang komen Tentang free pan aku Jadi free pan aku itu gak baru ya teman-teman Itu tuh udah lama banget Udah lima tahunan Tapi memang gak pernah aku pakai gitu Jarang banget aku pakai Akhirnya Kemarin aku pakai gitu Ya selang-seling lah ya Sepinginnya aja pakai yang mana Tapi lebih seringnya mah pakai Wajan legendaris Nah ini untuk bubur mutiaranya Aku taruh di mangkok Ini mangkok kecil ya teman-teman Ini seporsi Mau buat makan aku sama kakak Dava gitu Nanti kalau kurang baru deh Nambah Masya Allah enak banget ya Oh iya ini juga aku tambahin sedikit garam Biar gurih ya teman-teman Nah ini dilanjut Kakak Dava kan lagi sakit gitu ya di kamar Akhirnya Ini pak suami lagi nyuci-nyuci montor Semua montornya itu dicuci ya teman-teman Dua-duanya dicuci Dan sambil ngegendong si anak bayi aku Nah ini Dava tuh seneng banget Kalau sama air itu paling jago ya teman-teman Nah ini sampai ketawa ke tiwi Memang ya siang-siang Menjelang sore Panas-panas Memang enaknya main air gitu Nah ini kalian bisa lihat Masya Allah ini super duper panas Tapi yaudah dinikmatin aja ya teman-teman Alhamdulillah Dibari panas sama Allah Supaya cuciannya itu pada kering Jadi gak pada basah kayak gitu ya teman-teman Selalu dinikmati aja Mau panas Mau siang Eh mau hujan Selalu aja dinikmati Nah jadi tadi udah makan Terus pak suami udah cuci-cuci motor Udah selesai semua Aku juga udah mandi ya teman-teman Nah habis mandi Jangan lupa Pakai skincare gitu ya Kan walaupun seorang ibu rumah tangga Tapi tetep harus merawat kulit ya teman-teman Gak harus Para muda-muda aja nih Yang merawat kulit Nah ibu rumah tangga pun harus merawat Dan kalau aku tuh Paling gak bisa Pakai bedak-bedak kayak gitu ya teman-teman Jadi aku pakai skincare aja Dan yang aku pakai kali ini adalah Skincarenya Dari Scarlet Whitening Ini aku mau pakai Serum yang Niacinamide gitu ya teman-teman Jadi buat kalian yang belum tahu Ini tuh serum terbarunya dari Scarlet Scarlet itu mengeluarkan Dua serum terbaru Yaitu ada serum retinol Dan juga serum niacinamide gitu Dan yang lebih kerennya lagi Ini tuh launchingnya di Paris gitu Jadi wow banget gak sih Bener-bener Scarlet itu keren banget ya teman-teman Setelah saya sudah Aku pakai skincare-nya Jadi aku gak pernah pakai bedak-bedak ya teman-teman Nah ini untuk produk Scarlet terbarunya Ada serum niacinamide Dan juga ada serum retinol ya teman-teman Ini tuh dengan Manfaatnya itu berbeda Dan juga kandungannya Bener-bener bagus banget untuk kulit Dan yang barusan aku pakai itu Adalah serum yang niacinamide gitu ya teman-teman Ini tuh bisa digunakan untuk kulit kusam Terus tanda-tanda penuaan Kulit dengan noda hitam Bekas cirawat kayak gitu Bisa juga digunakan untuk memperbaiki skin barrier Mencerahkan kulit Melindungi kulit dari bahaya Peparan radikal bebas gitu Untuk penggunaannya Ini bisa digunakan Pagi dan malam hari Sedangkan untuk retinol serum Ini digunakannya hanya malam hari ya teman-teman Serum retinol ini sendiri Bisa digunakan untuk kulit kusam Terus tanda-tanda penuaan juga bisa ya Kulit kasar Terus bisa digunakan untuk memperbaiki tekstur kulit Menyamarkan kerutan Dan mencegah tanda-tanda penuaan Merawat kulit berjerawat Jadi ini tuh digunakannya hanya malam hari gitu Untuk penggunaannya sama ya teman-teman Cukup 2-3 tetes Di aplikasikan ke tangan Kelapak tangan Lalu ditepuk-tepukkan ke wajah Setelah itu nunggu Sekitar 1 menitan gitu Biar meresap gitu Nah untuk teksturnya Ini tuh berwarnanya putih Agak keruh gitu ya teman-teman Ini tuh kental Tapi ini tuh mudah meresap Dan tidak lengket di kulit Ini aku contohkan aja Di tangan aku Nah ini untuk serum niacinamide Berwarna ungu ya teman-teman Nah ini tuh cantik banget packagingnya Packagingnya juga sama dengan serum-serum yang lain Cuma kandungannya aja yang berbeda Nah ini untuk teksturnya Kental ya teman-teman Dan ini berwarna bening Lebih bening Kalau yang tadi retinol itu kan cenderung keruh kayak gitu Dan sama Ini tuh gak lengket sama sekali di kulit Dan juga mudah meresap Untuk hasil maksimal kalian bisa pakai Serum niacinamide ini Pagi dan malam hari kayak gitu Nah jadi ini keduanya itu bener-bener bagus banget ya Harga untuk per itemnya sama dengan Produk-produk scarlet yang lain Dibanderol 75 ribu rupiah aja per item Dan nanti jika kalian mau samaan Aku taruh linknya di deskripsi box Dan bisa juga kalian langsung ke instagramnya ya teman-teman At scarlet whitening gitu Nah jadi kira-kira begini kegiatan aku hari ini Dan beginilah mid time aku Merawat kulit cara aku ya teman-teman Dan aku rasa cukup sekian video dari aku Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku sampai di menit ini Buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe ya Like dan komen Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini Aku pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye